Kawan KCFM setelah melakukan pencarian selama 3 bulan, unit restrim Polsek Mayang, kami siang akhirnya berhasil menangkap seorang ayah dan anak berinisial MS dan SJ, warga desa Lempeji, kecamatan Mombol Sari. Kedua tersangka ditangkap setelah melakukan pengembangan dari penadahnya berinisial IW, warga Bondowoso. Kapolsek Mayang, Ibtu Bujul Nasution menceritakan bulan Januari lalu saat korban warga desa Tegal Rejo, kecamatan Mayang saat bangun tidur di tokonya, mendapati ponselnya yang awalnya sedang dicas sudah tidak ada. Atas penyediaan tersebut, korban melapor ke Mapolsek Mayang. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil melacak ponsel korban berada di tangan tersangka berinisial IW di Kabupaten Bondowoso. Saat ditangkap, IW menganggap membeli ponsel tersebut dari tersangka MS melalui Facebook. Polisi langsung mendatangi rumah MS hingga berkali-kali, namun tersangka selalu tidak ada di rumahnya. Kamis siang diketahui MS sudah pulang ke rumahnya, tidak ingin kehilangan buruannya saat itu juga polisi meluncur menangkap tersangka MS. Dari situlah terungkap, ternyata MS melakukan aksinya bersama anaknya berinisial SJ. Sehingga saat itu juga, SJ ditangkap dan diamankan di Mapolsek Mayang. Lebih lanjut, Bejul menjelaskan dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa 2 unit ponsel dan 1 unit sepeda motor tanpa nopol yang digunakan sebagai sarana. Akibat perbuatannya tersangka MS dan SJ dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.